Bagi anak saya sama saya sekarang Dia pasti cantik sekali kalau pakai baju ini Beli, beli saja Beli buat siapa pak? Ya, buat anak kamu Dengan, mulai sekarang Lo gak usah temenan sama gue lagi Fir, jangan pergi Fir Jangan benci aku Fir Udah deh, kamu tuh gak mikirin perasaan gue Mental gue gak penting Lo tuh ngebiarin gue terjebak sama Wira Sama semua kebohongannya dia Eh, gue ini emang siapanya lo Sampai gue harus mengingatkan lo berkali-kali Lo kan udah dewasa Harusnya lo bisa dong membedakan mana yang benar dan mana yang salah Gak harus gue jelasin semuanya Saya bisa membantukannya Bener pak Eh, hati lo tuh bener-bener batu ya Lo tuh gak mau ngerti perasaan gue sedikit pun Lo yang gak punya perasaan dong Eh, kamu 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 Sekarang kamu saya larang untuk bertemu dengan dia Apalagi sampai menerima dance dari dia Baik, baik bang Tapi kalau abang belum bisa nyebiin uang untuk menegus rahma Jangan larang saya untuk cari uang Saya puasa atau tidak puasa, bukan urusan gini Pergi Pergi Baik Selamat pagi mas Pagi Buatin saya kopi, orange juice dan juga makanan kecil lainnya Kamu bawa ke sini aja Saya mau sarapan di sini sambil baca koran Oke Oke Buatin dulu Saya berangkat dulu ya Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Mau berangkat, Mal Iya, Ambu Orang mau kerja kok cemberut begitu Eh, Mal Orang kalau mau mencari rezeki itu Gak boleh cemberut begitu dong Dimana saya gak kesal, Ambu Aku malah gak mau dibilangin soal tadi malam Lah, kerjadian sebenarnya itu gimana sih? Iya, dia ngaku kalau dia pergi ke mal Sama orang yang bernama Pak Prapto itu Tapi dia gak mau dilarang Karena dia merasa tidak bersalah Jamal Aku malah tuh sedang bingung Dia kan habis kehilangan anak, Mal Jadi bagaimana gak bingung dong dia itu Biar nanti Ambu yang ngasihatin dia ya Iya, Ambu Saya minta tolong sama Ambu Insya Allah ya Saya pergi, Ambu Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya kan kerja juga buat bantu dia, Ambu Supaya bisa cepat-cepat tebus rahma Iya, Ambu tak ngerti, Kumala Ambu ngerti Saya juga tau kok Norma, moral, agama Saya juga tau, Ambu Saya juga sadar kalau saya ada menikah Jadi gak mungkin saya macem-macem, Ambu Saya cuma bantu dia, itu aja Ambu juga ngerti, Kumala Tapi ini kan perasaan suami kamu Kamu tes menjaga perasaan dia, Kumala Dia berbuat begitu kan karena dia tes sayang sama kamu Dia tuh cemburu sama kamu, Kumala Iya, cemburu Boleh aja cemburu, Ambu Tapi jangan cemburu buta dong Kalau begini terus caranya Saya bisa kehilangan pekerjaan, Ambu Iya, Ambu tak ngerti, Kumala Tapi ya sudahlah, Kumala Ini kan bulan puasa Seharusnya kamu tuh bisa menjaga perasaan orang lain Kok mau deh ima perasaan suami kamu sendiri Kamu tuh jelaskan baik-baik semak-jamal Pasti jamatnya mau ngerti, Kumala Udah, Ambu Saya udah jelaskan, dari tadi malam Tapi dia tetap ngotot Kalau saya tuh gak boleh kerja sama orang lain Gak boleh pergi sama orang lain Coba mu bayangin aja Kalau saya gak ikutin apakata Bu Lisa Untuk kemerimpa prakto Saya bisa dipecat, Ambu Ambu ngerti, Kumala Ambu ngerti Tapi, Ambu teh takut kalau ini Cuma rekayasanya Bu Lisa Kalau memang ini rekayasi Bu Lisa Kamu teh keluar dari sana ya, sayang ya Biar Ambu yang datang sama Bu Lisa Gak mungkin, Ambu Ibu Lisa itu orang baik Dia gak punya niat jahat sama saya, Ambu Saya sadar kok Saya juga tau patasannya Ambu percaya deh sama saya, Ambu Saya gak mungkin buat macem-macem Ambu jangan curiga terus dong Ya sudahlah, Kumala kalau begitu Begitu anak keluar dari rumah Gimana kalau kita tangkap dia Tangan dulu Bos Kita lihat situasi dulu Kalau udah sepi Baru kita suka Hah, oke Cok Yayan sama Judy keluar jam berapa nih? Abang masih gak tau Sehari-harinya ikut ke gambar Tol amat lu Bang Kok nanya sama gue? Kok kagak berhatiin keluarnya? Enak aja ngomong pake tol segala lu Saya bilang jam tujuh jangan sampai kelewat Ini mau ngomong ke jam tujuh Jam Udah so Goblok Tolong Iya, iya, iya Iya mas, iya Rivot aja Pagi-pagi kok ngomong Nanti kemasukan setan Mikirin apa sih? Pikiranku kok gak enak, bok Semalam aku mikirin Mayang terus Saya merasa ada yang gak ber sama Mayang Loh, dulu kan situ Yang merestui menikahkan mereka Kok malah memberatin Sudahlah Sekarang jangan banyak dipikirkan Nanti penyakit jantungmu kambuh Saya sebetulnya gak terlalu rela Mayang menikahi bawok Loh, gak setuju kok dinikahkan? Ya, saya memang salah Ya sudah Nasi sudah jadi bubur Gak usah disesalkan lagi Yang penting kita sama-sama berdoa Semoga mereka itu berdua bahagia hidupnya Ya Tapi saya masih ingin merayakan pernikahan dia, mbak Katanya gak setuju Aku malah mau merayakan lagi Ya sudah Nanti sama-sama aja digabungkan dengan lebaran Ya Kalian puasa Pasti dong, kak Sekarang mau sekolah ini? Iya, kak Belajar yang rajin ya Jangan nakal di sekolah Terutama kamu Iya, kak Berangkatlah Kakek, nenek Berangkatku ya Iya, hati-hati ya Iya, nek Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi bener Cangan kamu ya Saya mau kedapu dulu Ya Ya, kawan deh Sama ibu Baru sehari gak ketemu Gimana gitu Pak Judy juga, Yan Apa kita tinggal aja sama ibu di sana Apa ibu mau? Ya, ibu sih pasti mau Tapi suaminya aja yang belum tentu mau Ya juga ya Bos, Judy anaknya bos Kita tergap sekarang bos Tenang Ini masih dekat rumahnya Terus gimana bos? Tunggu suasana aman Kita tergap ya Iku ten Iku ten Iku ten Iku ten Yang buat kamu apa pembantu? Saya ya, tak? That's good. Itu artinya kamu benar-benar bisa menyenangkan suami kamu. Kamu begini di CP dulu, gak? Enggak. Enggak. Kenapa? Kenapa enggak? Kenapa? Kenapa? Kamu puasa. Kamu puasa. Saya sudah pernah bilang sama kamu kan? Kamu gak usah puasa, kamu gak usah sholat, dan kamu gak usah ngaji. Karena kamu lakukan itu semua, kamu tidak bisa menyenangkan hati suami kamu. Dan dengar ya, mulai hari ini, mulai hari ini semua hal-hal itu haram di rumah ini. Minum. 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 Apa kau mau buat lagi? Yang dibuang gelas ada jusnya aja. Kopenya enak juga. Hai, aku harus gus em. Tepuk! 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 Tepuk.. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Maya, saya juga ingin kamu mematuhi peraturan saya dan perintah-perintah saya yang lainnya. Baik, mas. Menurut saya, sebaiknya kamu gak usah kerja lagi. Kamu cukup dirumah saja dan mengurusi saya. Biar perusahaan kamu saya yang mengurusnya Jadi mulai siang ini Kamu serahkan perusahaan kamu kepada saya Dan saya akan menggabungkan perusahaan kamu Dengan perusahaan saya Sehingga kita memiliki sebuah perusahaan yang sangat besar Oke Baik mas Benar-benar ampuh Ilmu makhluk hitam itu Gak percuma Gung lehara dia Sepertinya unima yang ini Ada masalah Dia minta pertolongan awak Tapi gimana caranya Supaya awak bisa nolong Dimahyang Ada aporin Ada apa? Waang gila yo Eh Lep Jangan mentang-mentang badan waang basar Terus suara waang juga harus besar Gak boleh itu Awak sampai terjatuh Maafmu maaf 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 Ada apa? Itu mu Itu Itu si Rojak Itu si Rojak Kenapa si Rojak? Terbentur kepalanya Biar Biar dia mati sekalian Iya memang kebenturmu Tapi ini kebentur kasus Terbentur kasus? Iya Maksud tuang apa? Rumahnya digerbak polisi Demandai Digerbak polisi Salah apa dia? Gak tau gue Mbak Nat Iya bener Masa gue bohong sama lo? Kenapa si Rojak yo? Awak ambil tas dulu yo Ada apa pak? Rojak ditangkap Rojak ditangkap? Tuh 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 Kenapa si Rojak ditangkap pak? Iya pak Dia bandar narkoba yang sudah lama kami incar Bandar narkoba? Iya Ini Bahayamu Ayo Isi pak Onde mande awak Nggak menyangka ya Hah? Ternyata wang ini penjual narkoba Hah? Rusak moral bangsa Kemarin ngaku banyak piti Ternyata piti haram Boongin padusi-padusi Termasuk nani Bulan puasa jual narkoba? Astagfirullahaladzim Boleh awak kebuki nih korong pak? Eh jangan 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 Ada aturannya Jadi anda tidak boleh menghakimi sendiri Ayo 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 pak lupa Ini bulan puasa ya Nah anda tahu Apa yang kemarin jual es? Ya betul Waktu itu saya sedang menyamar Untuk menyelidiki rumah rojak Onde mande Awak jadi malu Awak minta maaf pak Awak minta maaf Minta maaf yuk Kemarin awak bercanda Ayo Oh iya Tapi awak mau nagih janji apa? Kemarin awak bilang mau beli produk awak Ini awak bawa Maap bung Sekarang bukan waktunya belanja Saya sudah menjalankan tugas Ah iya iya Nanti kalau sudah selesai tugas Beli yuk Iya iya Eh rojak Sekarang waang sudah kena batunya Sekarang waang sudah tidak bisa mendapatkan namni lagi Jangan berharap lagi Pak Kalau boleh awak kasih saran Iko orang jangan di penjara Langsung aja jauh ke mati Iko berusak bangsa pak Maap bung Kami harus membawa dia ke kantor polisi Ayo Ayo pak Nung bu Bu Titip nani ya Nanti kalau gue keluar penjara Nani mau gue kawinin Kondek mandek Sana Kenapa lu senyum-senyum sendirian mu? Awak gimana sirip Sekarang hanya awak yang bisa dapatkan si nani Si rojak sudah masuk penjara Mudah-mudahan dia dihukum mati Awak sekarang sudah tidak ada saingan lagi Ada saingan lagi kadang-kadang panas tiba-tiba bu jangan-jangan kamu jatuhin tadi anaknya sampai jadi panas begini ya enggak lah bu mungkin dia kangen sama ibunya jadi biarin aja dia ketemu ibunya dulu enak aja kamu ngomong nanti anaknya diambil sama mereka nanti aja ketemu dokter sekarang yemin ini anak jangan tidur ya bu selamat menikmati ternyata saya masih cantik juga ya sayang hari ini ibu akan membelikan kamu baju baru ibu kasih buat kamu kamu tungguin ibu ya enak ya ya enak ya enak ya enak Terima kasih telah menonton!